Jadi sekarang ini saya membuktikan kepada netizen Kepada yang lain-lain yang menganggap remeh Pak Genta Mau nyanset nyanteten Santeten Berani ya santeten Kalau berani tak tantang kalian semuanya seluruh Nusantara Kalau memang betul-betul kalian berbuat salah Saya siap menantang kalian Tapi kalau kalian berbuat benar Saya ampur Saya masih darah keturunan Tidaratu Ratna Mangali istri daripada Pangeran Erlangga Ngapur Tapi kalau kalian berbuat salah dan tidak benar Saya berani menantang kalian Antara jin dengan manusia itu hidup berdampir Kita di dalam gunung berhubung ada tiga fase Yaitu trik, fisik, magic Jadi itu ingat Pak Genta ada di samping semuanya Rahayu, salam waras dan salam goe Ini mau pemberangkatan ke tempat Mbak Sumber Mbak Sumber dari rumahnya Pak Genta Dan kebetulan juga ini ada tamu dari Jawa Barat Yang ini Ngomong, istilahnya tidak ada rekayasa Langsung kepada Mang Muti Iya, ini tidak ada rekayasa Langsung ngomong Ini dari mana Mang? Dari Tasik Malaya Tinggal di Malang Apakah dipaksa sama Pak Genta? Apakah dipaksa atau bagaimana? Tidak ada pemaksaan Real Real ya? Oke siap Dan itu Pak Genta lagi santai sama Pak Cayus Asisten produksi Oke, terima kasih Kita lanjut lagi ke tempatnya Mbak Sumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahajem Homswasti swastu, salam budaya Ini Pak Genta Mau menuju ke Sumber Cobankuung Bersama Rekan-rekan dari Malang Malang Jawa Timur Yang aslinya dari Taksik Malaya Jawa Barat Ini tamunya ini Ini tamunya Dan ini Rekan-rekan kita Mau ke tempat Mbak Sumber Cobankuung Ini Ini ya Ini masnya ini dari Taksik Malaya Bersama ini Rekan-rekannya Dari Taksik Malaya Nah itu Teman-teman Dan ini Pak Genta Yang asli dari Bali ya Oke Oke siap Kita lanjut Pak Tunggu Ayo Kita lanjut Mas Manguti ya Maaf Tidak usah takut disini ya Tidak usah takut Tidak usah Kita khawatir Ini kita Rame-rame Kecuali kayak Bapak dulu sendiri Bapak sendiri loh Ayo Andai kata Bayangin Kalau Bapak sendiri Gimana coba Bapak disini sendiri loh Pernah Saksinya siapa Bapak Kir Betul gak Pak Betul gak Itu Bapak Mertua saya Itu saksinya Mertua saya itu Yang pegang senter Jadi itu Bapak sendiri Kalian semuanya masih enak Berame-rame Jadi tidak usah takut Semuanya itu Ada Tamenya dari saya Dari Pak Ginta Rahayu Rahayu Yuk kita langsung ke Mbah Sumber Jadi Umpamanya nanti Kalau misalkan gini Nunggu Situasi kondisi Keadaan Apa perintah saya Manguti Siapa nama Mas Egi Terus Mas Heri Jadi Ini masih Masih dalam Tahap Banyak Gak usah takut Kalian pasti Tadi waktu jalan Loh aku dibawa kemana Aku dibawa kemana Jadi sekarang ini Saya membuktikan Kepada netizen Kepada yang lain Yang Menganggap remeh Pak Ginta Mau nyantet Nyanteten Santeten Santeten Berani Santeten Berani Tak tantang kalian semuanya Seluruh Nusantara Kalau memang Betul Betul Kalian berbuat Salah Saya siap menantang kalian Tapi kalau Kalian berbuat benar Saya Ampure Saya Masih darah keturunan Tidara turat Nama ngali Istri daripada Pangeran Erlangga Ngapure Titiang Tapi kalau kalian Berbuat Dan tidak benar Salah Dan tidak benar Saya berani Menantang kalian Ini berarti real ya Real ya Ini bukan Istilahnya bukan Rekayasa Atau Settingan ya Oke siap 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 Oke Mertua Mertua Ini Mertua saya Biar supaya Tahu Ini Mertua saya Mertua saya Mertua saya Seperti ini Mertua saya Mendampingi saya Dan pamannya Paman Mana pamannya Paman mertua Mertua saya Ini juga adik Daripada Paman Istri saya Mertua Siap Siap Oke siap Oke lanjut Perjalanan Ketepat Mbak Sumur Cobankung Assalamualaikum Rahayu 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 Ayolah Ayo Sampai 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 Ini Real ya pak Ini Real Real Bukan Bukan Rekaya Ini pak Bukan Istilahnya Setting Setting Bukan Oke Siapa Dengan Bapak Siapa Ini pak Gutiman Oke Siapa Gutiman Munggu Kita lanjut Perjalanan Pak Timan Silahkan 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 Benar 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 Sangat Ekstrim Ya Saudara-saudaraku Ya Ini Jalannya Sungguh-sungguh Ekstrim Ya Ini Perjalanan Menuju Ketempat Air Terjun Mbah Sumber Cobankowong Yang Ada Di Dusun Bulak Kunci Desa Nogosari Kecamatan Pajet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Jalannya Sungguh-sungguh Sangat Ekstrim Sangat Dan Kudu Ekstra Hati-hati Ya Ini Teman-teman Kita Ya Saudara-saudaraku Yang Ingin Menuju Ketempat Air Terjun Mbah Sumber Cobankowong Dan Ini Teman-teman Kita Ya Perjalanannya Sangat Luar Biasa Saudara-saudaraku Biasanya Dibapati 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 tapi kan malam ini posisi kita malam ini terima kasih ini posisinya kita lagi menuju ke tempat air sumber topan guung ini pak tenta dan ini pak cayus sangat-sangat ekstrim ya tempatnya saudara-saudaraku dan jalannya pun hati-hati nah itu tempatnya Mbah sumber topan guung ya tapi ada mata Bu lihatin kebawah aman aman ya dan ini tempatnya ya ini pohonnya pohonnya sangat godek sekali ya petilasannya petilasannya Pak Genta di tempat mbah sumber coban guung sampurasun mbah sampurasun Rahayu Rahaceng sampurasun gembah jalannya cukup-cukup sangat luar biasa dan itu jurang ya saudara-saudaraku dan itu tekan-tekan rekan kita lagi menuju ke sini tekan-tekan kita lagi menuju ke sini ya oke ntar nah inilah tempatnya oke ini nah ini tempatnya tempat petilasannya Pak Genta ini di tempat sumber coban guung nah ini tempat petilasannya oke saudara-saudaraku sedangkan semua nih ya tempatnya ya dan ini air terjunnya ini air terjunnya ini ya air terjun air terjunya dan ini tempat petilasannya jenengan ya Pak ya oke biasa siap 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 makanya kalau misalkan saya saya juga pernah sebelum melepaskan sukmah saya kalau dibilang lepas rogo disaksikan oleh merkuasanya sendiri saya ada di sini itu hanya untuk memberikan panggilan memberikan penjelasan terhadap kita semuanya bahwa saya minal jin nasiwan saya orang mu'alat antara jin dengan manusia itu hidup berdampingan jadi tidak ada salahnya kita percaya apa itu alam goi jadi bagi kalian yang sekiranya meremehkan alam goi bagi sekiranya kalian yang meremehkan alam tidak nyata saya membuktikan kepada kalian kalau bila mana kalian di jalan yang benar saya akan meminta maaf lahir batin meminta maaf lahir batin dunia wal akhirat kalau memang kalian berbuat benar disitu saya menurunkan kalian bila mana kalian tidak bermanfaat di dunia ini kalian akan berhadapan dengan saya ya salam salam waras dari Pak Genta kita di dalam gulip rupun ada tiga fase yaitu trik fisik magic jadi itu ingat Pak Genta ada di samping semuanya Rahayu salam waras dan salam goib daripada Pak Genta rahaja Rahayu salam goib daripada putus selanjutnya monggo kita melihat spiritualnya Pak Genta di petilasannya ini ya di petilasannya Pak Genta ini inilah tempat spiritualnya ini real bukan rekayasa dan ini bukan settingan saudara-saudaraku ya dan ini rekan-rekan kita semua ini dan ini cukup lumayan jauh ya ini jurang ini Hai di jurang ini ya jurang ini ini udah lama sekali berapa bulan ini monggo tamu-tamu yang dari Malang yang asli dari taksik Malaya Jawa Barat monggo merapat mendekat ke tempatnya Pak Genta ini spiritual atau peti lahannya Pak Genta ya kecilahannya Pak Genta disini ya ini bukti kesaksian yang ada di youtuber di channel YouTube petung sewu salah orang kalau ketemu bagaimana dengan baru kali ini kelihatan di sini ya ini rumahnya Pak Genta dulu tadi tidur di sini tadi tidur di sini tadi tidur di sini tadi Oh ya nggak mau tahu dulu pernah sampai dibanguni sama mertua saya sendiri loh betul sampai dibangun sama mertua saya sendiri jadi intinya saya di sini itu tidak mengadakan salah jadi kalian semuanya itu saya ajak minal jinnasiwanas bagaimana saran dan sarat menjadi orang yang paham goet bukan dikarenakan dupa dupa ini adalah cara kita untuk memfokuskan diri kepada Allah subhanahu salah kepada ide sang yang besar kepada alam semesta bukan karena dupa ini kita musrik paham ya karena dupa inilah mengantarkan kita keyakinan dengan segarnya bau ya dengan segarnya hirupan udara yang wangi sehingga kita tidak terganggu apapun dalam permohonan doa paham ya jadi tidak ada misri disitu ya sudah kali jogokun posisinya seperti ini sudah kali jogok itu seperti ini tapi dibandingkan semuanya itu dapat ginaan dari sinang-sinang yang lainnya paham ya ya jadi kita itu real daripada kepercayaan sinang kali jogok kali jogok itu apa ada eh bicara kata halut apa eh pendapat dari yang lain atau bagaimana dapat hasilkan tidak sama sekali di tunang kali jogok real daripada keturunan Jawa ya jadi itu jadi percaya tidak percaya tinggal penjaga teratur dengan tidak mencangguh jadi mau tidak mau seperti itu jadi untuk kalian yang ada di YouTube ya kalau kau memang kepingin tolong di di senternya ada sensor tambahan penerangan berikan tambahan berikan Bapak tambahan jelas apa belum go siap yang jelas yang dari sana yang dari jangkang yang dari jangkang kebawah 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 aja oke siap-siap siap-siap tidak jelas jadi ini adalah yang dinamakan kecilasan saya yaitu kecilasan sumber percobaan kuong asli daripada dusun gula kunci Desa Nogosari Kecamatan Kabupaten Mojokerto jadi mau tidak mau sekarang saya memberikan bukti kepada kalian semuanya saya tidak mau mengabal-abal di sini ya yang percaya itu awal mulanya itu adalah keluarga saya bukan orang lain saya memberikan pengarang kepada keluarga saya dulu sebelum orang lain tapi keluarga saya yang di Jawa saya orang Bali dapat orang dari Jawa dipikir gampang memberikan pendapat atau memberikan solusi soal masalah goib terhadap keluarga daripada mertua saya orang dari Jawa keluarga saya orang dari Jawa saya orang remehkan saya maaf Anda jual saya beli meskipun saya ngutang ya meskipun saya ngutang saya akan bondonkan uang agar supaya melunasi jual-beli kita terhadap masalah gue ya oke siap-siap-siap-siap itu saya minta agar supaya dipikirkan kembali soal masyarakat ya jadi semuanya ini murid-murid saya banyak yang datang ya murid-murid saya dari segala macam daerah dari semuanya segala macam penjuru dari Nusantara semuanya aku baru saya ucapkan banyak terima kasih ya semuanya sudah datang kembali ya sama usi ya mingguan semuanya siapa Egy peri ya jadi ini dari beliau kebetulan 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 sekali Allah Alhamdulillah Asyikun Karel saya usahkan banyak terima kasih jadi beliau ini ada niatan tersendiri tapi enggak boleh kalian ingin tahu siap-siap-siap kalian enggak boleh ingin tahu yang ada di youtuber yang penting ini sudah tahu semuanya Oke siap kalian tanya dulu kalian ada niat nggak nyangka nggak kesini yang bener yang keras Mas ya kalian kesini tuh ada nyangka apa enggak Mas enggak sama sekali pb berarti niatnya memang bener-bener tulus ya nggak menyangka nggak menyangka jadi keyakinan dari semuanya ya oke sekian dan terima kasih atas info informasinya dari Pak Genta dan rekan-rekannya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh rahayu 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 akum sastisastu salam budaya salam nusantara selamat menikmati